Tribun harus sebanyak 11 anak dengan rambut gimbal mengikuti Ruat Jukur Rambut Gimbal pada momentum hari jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo. Adapun acara Ruat Jukur Rambut Gimbal dilakukan selesai acara pisau wanan agung yang berlangsung di Pasuan Barat Alun-Alun Wonosobo pada Rabu 24 Juli 2024. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jateng. Imah Malsito, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Rekan Adila dan Tribuner semuanya yang melaporkan langsung dari Kabupaten Wonosobo. Pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 24 Juli 2024, bertepatan dengan momentum hari jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo, tradisi Ruat Jukur Rambut Gimbal ini berlangsung di area atau kawasan Alun-Alun Wonosobo. Ya, acara Ruat Jukur Rambut Gimbal ini berlangsung setelah prosesi pisau wanan agung pada hari jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo, yang mana Ruat Jukur Rambut Gimbal ini dilaksanakan di area Pasir Ban Barat Alun-Alun Wonosobo. Ya, Tribuner pada tahun ini ada sebanyak 11 anak yang berambut gimbal yang mengikuti Ruat Jukur pada hari itu, yang mana terdiri dari 10 anak perempuan dan juga 1 anak laki-laki. Ya, Tribuner seperti diketahui Ruat Jukur Rambut Gimbal ini merupakan tradisi langka yang hanya bisa ditemui di kawasan dataran tinggi tiang dan juga sekitarnya termasuk juga Kabupaten Wonosobo. Tradisi ini memang masih berlangsung namun tidak sering dilaksanakan gitu. Dan kemarin pada momentum hari jadi ke-199 Kabupaten Wonosobo, Ruat Jukur ini dilaksanakan cukup meriah di kawasan Alun-Alun Wonosobo. Ya, Tribuners seperti diketahui rambut gimbal yang tumbuh di anak-anak ataupun orang tertentu ini memang tidak bisa dikatakan hanya orang pilihan yang mendapat rambut gimbal ini. yakni khususnya bagi mereka yang keturunan dari dataran tinggi tiang. Seperti diketahui, Tribuners untuk rambut gimbal yang tumbuh pada anak ini biasanya disertai dengan demam begitu. Tidak bisa dipastikan juga rambut gimbal ini bisa tumbuh di usia berapapun, termasuk juga anak-anak. Dan untuk pemotongan rambut gimbal ini memang unik Tribuners pemotongan rambut gimbal ini hanya bisa dilakukan ketika pemilik rambut gimbal tersebut sudah berkeinginan untuk memotong rambut gimbal yang dimilikinya. Dan biasanya ketika si anak sudah meminta untuk dilakukan pemotongan rambut gimbal, biasanya mereka akan mengajukan sebuah permintaan khusus yang harus dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi begitu, maka rambut gimbal tersebut bisa dimungkinkan bisa tumbuh kembali. Dan sesuatu yang diminta atau yang biasa disebutnya dengan bubono begitu, apa saja yang dimiliki itu harus dipenuhi begitu. Dan Tribuners seperti diketahui, kemarin pada ritual suku rambut gimbal ini ada berbagai macam permintaan-permintaan unik dari si anak rambut gimbal ini. Seperti yang diungkapkan salah satu orang tua anak yang berambut gimbal yang bernama Ibu Iko, yang menjelaskan bahwasannya anaknya ini sudah mulai tumbuh rambut gimbal sejak usia 40 hari. Jadi si anak yang bernama Iona ini memiliki keturunan begitu dari buliknya yang juga dulunya berambut gimbal dan menurun ke anaknya atau ke si anak yang bernama Iona ini. Dan jadi pengakuan Ibu Iko, anaknya ini meminta atau mengajukan suku permintaan yang cukup unik, yakni anak tersebut meminta kambing berpita. Dan pada proses siruat suku rambut gimbal kemarin, setelah dilakukan pemotongan rambut gimbal oleh Bupati Wonosobo serta Jejerang Forkopimda, semua permintaan yang diajukan oleh para anak berambut gimbal ini dihadirkan di sana dan membuat rasa gembira anak-anak yang menikutir wajuku rambut gimbal tersebut. Ada pun permintaan-permintaan lain yang diminta dari anak si rambut gimbal ini seperti ada yang meminta es buah sebanyak 75 kap, kemudian ada sepeda licik maupun salah satunya yang unik itu tadi, kambing berpita. Seperti diketahui tribunan sejarah dari rambut gimbal ini yang dipercaya masyarakat Wonosobo maupun dataran tinggi dieng, memang tidak semuanya mendapat tumbuh rambut gimbal. Dan dari kepercayaan masyarakat, mereka-mereka yang mendapat rambut gimbal ini merupakan titisan dari Kiai Kolodete, yang mana Kiai Kolodete itu merupakan leluhur masyarakat Wonosobo. Dan tradisi ruat cukur rambut gimbal ini juga masih terus direstarikan, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Setelah dilakukan cukur rambut gimbal ini, nanti rambut gimbal tersebut akan dilarung di lagamenja Wonosobo. Dan larung rambut gimbal ini memiliki filosofi bahwa akan juga menghilangkan hal-hal negatif yang melekat pada anak yang memiliki rambut gimbal tersebut. Ya, tribunan Bupaten Wonosobo yang turut hadir pada hari kemarin juga cukup antusiasa meminta tradisi ruat cukur akan terus berlangsung setiap tahunnya, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dan ruat cukur rambut gimbal menurutnya menjadi sesuatu hal yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang datang ke Wonosobo karena memiliki nilai historis yang menarik dan tidak bisa ditemui di wilayah lainnya. Mungkin demikian, rekan adil yang dapat saya laporkan langsung dari Wonosobo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, pertahun kami telah menghimpun wawancara bersama Iko selaku orang tua anak rambut gimbal dan Agus Wibowo, kepala di Sparboot Wonosobo, serta Afif Nurhidayat Bupati Wonosobo. Berikut untuk ketayangannya. Rambut gimbal ini menjadi tradisi masyarakat. Mungkin di antara nenek moyang kita dulu juga ada yang rambut gimbal. Dulu ibu saya juga ceritanya juga gimbal ya. Jadi, apa namanya, tidak karena Wonosobo dingin saja, tapi memang ada nilai-nilai sejarah ya. Sehingga ini pasti ditunggu oleh masyarakat Wonosobo, wisatawan yang ada, yang hadir ke Wonosobo. Kapan nih dilaksanakan buat tanah gimbal? Tadi kita potong ada 11 anak. Di mana juga itu salah satu ikon yang tidak bisa kita lepaskan, karena tidak ada di tempat lain, bahwa anak-anak rambut gimbal itu sebagai tradisi kita, kalau mereka ingin hilang rambutnya harus diruat begitu. Nah, selepas dicukur, pada waktu yang sama, hari ini juga, detik ini, mereka sedang dibawa tim ke Telaga Menjer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.